Untuk MPAC itu, perdana intinya kembali lagi bahwa harus terpenuhi karbohidrat, protein, dan lemak. Karena tiga ini yang membantu untuk energi dan kuatnya otot bergerak. Kita bisa mulai dengan di usia enam bulan itu kan masih cair ya, makanan yang dilumatkan. Jadi misalnya bisa kure, kure hati ayam misalnya dengan beras putih atau beras merah, hati ayam. Kemudian untuk lemaknya kita bisa kasih kaldu atau minyak. Nah seperti-seperti itu adalah makanan perdana yang bisa kita mulai untuk MPAC. Baik dok. Nah dok, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, apakah diperbolehkan jika anak itu diberikan makanan pendamping ASI, olahan instan misalnya yang dijual bebas di sualayan atau supermarket seperti itu dok? Ya, sebenarnya sama ya seperti kita. Kita kan pengen makan yang fresh ya, yang dibuat langsung. Begitu pula dengan anak. Nah jadi yang sebaiknya adalah makanan yang diolah sendiri, yang dibuat sendiri di rumah. Nah kecuali pada keadaan tertentu misalnya harus traveling. Kita nggak mau ribet ya, nah itu boleh diberikan makanan yang instan. Tapi untuk sehari-hari diharapkan memang ibu atau orang tua di rumah lah yang menyiapkan makanan untuk dikonsumsi oleh anak sehari-hari. Jadi memang kalau diberikan sesekali boleh ya dok tergantung dengan kondisi sang ibu apabila semisal nanti sang ibu itu kerja kantoran mungkin kan tidak ada banyak waktu untuk mempersiapkan seperti itu ya dok? Ya, tapi ingat lagi bahwa kebutuhan nutrisi atau gizi dari makanan instan itu kan tidak sebaik dan tidak sesegar apabila diolah secara langsung. Pada keadaan tertentu itu bisa kita lakukan, tapi tentu kita tidak menganjurkan untuk diberikan secara langsung. Nah dokter, apakah terdapat suhu makanan pendamping asi ideal yang tepat untuk diberikan kepada anak dok? Misalkan anak harus makanan yang hangat ataukah yang dingin seperti itu, apakah juga mempengaruhi gizinya seperti itu? Ya, betul sekali. Kembali lagi, sama mbak, kalau kita dikasih yang dingin kan makanan tidak enak juga ya. Seperti itu juga lah makanan untuk bayi dan anak. Jadi makanan yang baik adalah makanan yang langsung disiapkan kemudian dihidangkan dan dikonsumsi. Nah, jadi anjuran kita memang pada saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!